Saya sekedar untuk memberikan informasi dulu. Satu, dulu negeri Tibet itu merupakan negeri merdeka berdaulat. Kemudian menjalin kerjasama dengan Republik Rakyat Cina yang komunis. Setelah ada perjanjian kerjasama, Cina mengirim ribuan tenaga kerja ke Tibet. Sudara, membangun kota, membangun jalan, membangun kantor-kantor pemerintah, Sudara. Kemudian setelah pembangunan selesai, ternyata ratusan ribu para pekerja tersebut angkat senjata melakukan pemberokan di Tibet. Kok bisa? Ternyata para pekerja tersebut adalah tentara, Sudara. Tentara yang memang dididik, Sudara, untuk bekerja. Kemudian setelah itu Tibet jatuh. Dikuasai oleh negara Cina dan pimpinan tertinggi agama yang ada di Tibet, yaitu Dalai Lama, ditangkep dan diusir ke luar negeri sampai hari ini, Sudara. Hati-hati, masuknya tenaga kerja Cina ke Indonesia yang jumlahnya saat ini ratusan ribu orang harus diwaspadai. Karena kita sudah lihat bagaimana tegapnya badan mereka, bagaimana perawakan-perawakan mereka. Sudara, lebih tepat mirip tentara ketimbang pekerja kasar atau buruh, Sudara. Yang kedua, Sudara, di tengah Afrika ada satu negeri bernama Angola. Dibantu habis-habisan oleh Republik Rakyat Cina, Sudara. Setelah diikat dengan utang yang begitu besar, kemudian Cina mulai mengatur Angola. Anda tahu minggu ini apa yang terjadi? Jadi, Parlemen Angola mengajukan undang-undang untuk ditandatangani oleh Presiden yang isinya Islam tidak boleh ada di Angola. Dan seluruh masjid harus ditutup. Alasannya, karena berlawanan dan bertentangan dengan adat istiadat Angola, Sudara. Ya, hari ini Islam dilarang di Angola, Sudara. Bagaimana dahsatnya pengaruh Cina komunis sampai di Afrika, Sudara. Dipengaruhi sedemikian rupa. Yang ketiga, ada satu lagi negara di Afrika bernama Zimbabwe, Sudara. Juga diberikan utang besar-besaran oleh Cina, Sudara. Setelah utangnya, Sudara, membengkak. Zimbabwe tidak mampu untuk bayar utang, Sudara. Lalu apa ditawarkan oleh Cina komunis? Dibebaskan dari utang. Tidak perlu bayar utang. Tapi mulai saat itu, Zimbabwe harus meninggalkan mata uangnya dan belanja sehari-hari dengan mata uang Cina, yaitu Yuan, Sudara. Saat ini di Zimbabwe, dua beli sewa-menyewa transaksi, semuanya menggunakan mata uang Yuan, milik Cina komunis, Sudara. Kembali ke Indonesia, Sudara. Saat ini kita dapat pinjaman utang ribuan triliun dari Cina, Sudara. Saat ini kita berutang kepada negeri Cina ribuan triliun. Yang tujuh turunan kita ke depan belum tentu kita bisa bayar, Sudara. Hati-hati. Dengan ribuan triliun kita hutang ke Cina, saat ini Cina komunis mulai mengobok-obok kita punya negeri, Sudara. Mari kita lihat, satu, Sudara, bagaimana mereka masukkan tenaga kerja ratusan ribu orang masuk ke Indonesia saat ini. Dan minggu yang lalu, Sudara, Presiden Jokowi sudah menyatakan, mengingatkan kepada para pengusaha untuk tidak lagi bertransaksi dengan dolar ataupun rupiah, tapi bertransaksi dengan Yuan, mata uang Cina, Sudara. Ini bukan fitnya, ini keputusan Presiden, Sudara. Eh, enggak sampai di situ, Sudara. Sebulan yang lalu, Presiden juga mengeluarkan kepres bahwa orang asing termasuk Cina-Cina komunis diberikan hak-hak milik untuk memiliki rumah, memiliki tempat tinggal, dan memiliki perkepunan di Indonesia, Sudara. Ini enggak pernah terjadi. Orang asing diberikan hak-hak milik. Ada apa gerangan yang terjadi, Sudara? Masya Allah. Ada apa ini negeri? Saya ketemu seorang pejabat, Habib, kan enak kerjasama dengan Cina. Kita dibangunin itu, jalan kereta, MRT, LRT. Saya katakan, Pak, itu bangun bukan gratis. Kita ngutang dan kita harus bayar dengan bunga. Satu. Kedua, kontraktor utamanya harus dari negeri Cina, bukan kontraktor utama peribumi kita. Yang ketiga, bahan-bahan bakunya juga harus diimport dari Cina. Termasuk reklamasi tiang-tiang panjangnya, bukan kita buat sendiri. Dari negeri Cina harus didatangkan, Sudara. Dan gak sampai di situ, minim 30% tenaga kerjanya juga harus dari Cina, Sudara. Jadi apa yang kita dapat untuk dari proyek-proyek tadi? Duit kita dikasih pinjam sama Cina, mesti bayar ke traktor Cina, mesti bayar ke pekerja Cina, mesti bayar ke material Cina. Semua duit balik lagi kepada mereka, Sudara. Jangan mau dibohongin. Jangan mau dipodohi. Jangan mau dikadahin. Ini negara harus kita selamatkan. Gak boleh saja oleh asing-asing. Siap jalan-jalan. Siap jalan-jalan. Siap jalan-jalan. Siap jalan-jalan. Siap jalan-jalan. Siap jaga peribumi. Takfir. 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 Sallu ala nabi. Takfir.